Peringati Hari Anak Nasional, PLN Jawa Timur ajak anak yatim dua fa bermain di taman hiburan dan berikan peralatan sekolah. Polresta Bukit Tinggi terus mendalami dugaan kekerasan seksual yang dilakukan dua oknum guru pondok pesantren, Madrasah Tarbiah Islamiah atau MTI Canduang di Kabupaten Agam Sumatera Barat. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kaset Reskrim Polresta Bukit Tinggi AKP Ismail Bayu Setio Aji pada Rabu 31 Juli menyebutkan polisi telah meminta keterangan dari 40 siswa yang diduga mengalami kekerasan seksual. Polisi juga berencana melakukan pemeriksaan kesehatan bagi para korban. AKP Ismail Bayu mengatakan dari keterangan para korban kedua pelaku RA dan AA melakukan tindakan asusila dengan modus menyuruh korban memijat pelaku yang jika tidak dituruti korban diancam tidak naik gelas. Meski belum ada laporan korban tambahan, namun polisi yakin masih ada korban lainnya, mengingat perbuatan seksual telah dilakukan oleh kedua pelaku sejak tahun 2022. Kami imbau kepada wali murid yang memang ada anaknya yang menjadi korban perbuatan cabul untuk bisa datang ke Polresta Bukit Tinggi untuk kita mengetahui keterangan. Untuk posko kita buka tidak ada batas waktu, jadi setiap hari 24 jam sehat reskin peras terbukit tinggi terbuka untuk masyarakat belum datang melaporkan. Sementara itu, Juru Bicara Pondok Pesantren MTI Canduang, Hairul Anwar, mengatakan kedua oknum guru yang melakukan kekerasan seksual tersebut telah dipecat. Usai pemecatan pihak Pondok Pesantren mengumpulkan seluruh orang tua murid untuk menjelaskan kasus yang terjadi. Untuk pemulihan mental 40 siswa yang diduga menjadi korban perbuatan seksual, pihak Pondok Pesantren pun sudah mendatangkan tim psikologi. Teman-teman di institusi psikologi, jaringan psikologi, hari Kamis kemarin kita sudah melakukan sesuatu awal terhadap korban dan dilanjutkan pada hari Jumatnya, dan itu sudah selesai. Dan sedang dilakukan pengolahan data, insya Allah besok kita akan coba kembangkan proses pendampingan psikologi oleh tim ahli psikologi yang kita datangkan di sini. Hasil investigasi internal MTI Canduang, dari 40 siswa yang diduga menjadi korban, 3 orang diantaranya diduga mengalami kekerasan seksual, sementara 37 santri lainnya mengalami pelecehan seksual. Penelusuran kasus oleh MTI Canduang menyebut, pelaku RA merupakan korban kasus kekerasan seksual pada tahun 2012, sementara pelaku AA pernah menjadi korban kasus seksual yang dilakukan oleh pelaku RA. Dari Kota Bukit Tinggi Sumatera Barat, Vandiyogari, Arunadiza, Kentor Berita Antara, Jelang Kemerdekaan ke-79 RI, PLN berhasil melistriki 99,56 persen masyarakat Jawa Timur.